Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to rahmansaber.net Oke teman-teman Jadi kemarin beberapa Beberapa hari yang lalu Disini kita sudah membahas beberapa hal Ya beberapa hal Yang berkaitan dengan Steam Dari ketika kita melakukan instalasi Ya teman-teman Kita melakukan instalasi Sampai kita mencoba blender Dan mencoba salah satu game gitu ya Ya disini ya Jadi kita sudah mencoba blender Dan mencoba Ini dia Horizon Gas Turbo Oke nah kira-kira bagaimana nih Pendapat kalian nih Ini bisa kita install disini bro Bisa kita jalankan di Chromebook Menggunakan Linux Environment Nah Tetapi Sebenarnya tidak bukanlah hal ini Yang menjadi utamanya bro Nah kenapa saya kok Bahas Steam di Chromebook gitu ya Teman-teman ya Kenapa gitu kan Ada alasan tertentu ya Teman-teman Seperti biasa Saya tidak akan ngebahas Tanpa ada alasan tertentu Nah ini dia teman-teman Jadi kalau sebelumnya Disini kan kita sudah memberitahukan pada kalian Bagaimana caranya kita Menjalankan aplikasi ya Di external storage Atau di SD card ya Misalnya di SD card atau di USB gitu ya teman-teman ya Disitu menggunakan app image Nah ini dia teman-teman ya Jadi Kalian sudah lihat beberapa pembahasan kita tentang Steam sebelumnya ya teman-teman ya Dan sekarang disini kita akan tunjukkan pada kalian Bahwa disini kita bisa menjalankan Aplikasi Dari SD card Ya teman-teman ya SD card Dengan Steam ini Nah seperti itu Oke Jadi Ini mungkin bisa jadi kabar gembira ya Buat teman-teman Jadi ini buat tambah-tambah saja gitu ya Sehingga disini kita bisa jalankan Beberapa aplikasi lainnya Ya cuman Ya cuman Disini terbatas di Steam aja Yang ada di Steam gitu ya teman-teman ya Yang ada di Steam aja Terus Disini juga sama Seperti app image ya teman-teman Jadi sebenarnya ketika kita bandingkan Ketika kita menjalankan aplikasi atau software Di internal storage Dengan external storage Ya teman-teman ya Entah di USB Ataupun di SD card Itu jelas berbeda teman-teman Jadi lebih cepat ketika kita jalankan Di internal storage nya Gitu ya teman-teman Ya ini sama aja dengan ketika kalian itu Perbandingan antara hard disk dengan RAM Gitu ya teman-teman ya RAM itu lebih cepat Ketimbang hard disk Gitu ya teman-teman Ya Aplikasinya agak lama Nah tetapi bisa teman-teman ya Tapi bisa Oke Langsung saja disini ya Teman-teman Kita langsung aja bahas Kepembahasan ini Jadi bagaimana caranya Kita menjadikan external storage Atau SD card Ini untuk menjalankan aplikasi Oke Kemarin kita sudah tunjukkan pada kalian Ya Tinggal berapa space Ketika kita memakai internal storage Oke Jadi memang saya tidak merekomendasikan Kalian menggunakan steam ini Untuk install aplikasi di internal storage Karena Keterbatasan yang ada gitu ya Jelas gak bisa Teman-teman Nah tetapi Ketika ini bisa digunakan Di external storage Nah Ini baru saya rekomendasikan bro Walaupun Walaupun memang Mungkin Akan tidak semua bisa berjalan dengan baik Tetapi Disini saya sudah tes juga Teman-teman ya Jadi jauh-jauh hari Saya sudah tes Dan bisa Oke teman-teman Nah sekarang kita akan Langsung ke step by step nya Oke Yang pertama Yang perlu kalian lakukan Adalah disini Kalian perlu melakukan setting Ini yang pertama ya Kalian perlu melakukan setting Di Foldernya bro Folder library nya Oke Nah pastikan disini kalian sudah Install dan sudah login Steam ya teman-teman ya Disini Biar ini cepat Ya pembahasan ini Video ini tidak terlalu panjang Jadi kalau misalnya kalian belum tahu Kalian tinggal lihat aja Video sebelumnya Oke Langsung aja kita menuju ke sini Nah ini dia Di bagian atas ini teman-teman ya Disini ada steam Langsung disini ada setting nih Bagian setting Oke Di bagian setting ini Nah Oke nanti aja ya Nanti ada poin tertentu Yang saya ingin sampaikan pada kalian Tapi nanti ya Di terakhir-terakhir aja Disini langsung ke setting Selanjutnya disini kalian bisa langsung Menuju ke download Bagian sini nih Download ya Ini Langsung ke sini Steam library folder Klik Oke Nah disini saya sudah punya Tiga bro Sedangkan yang ini Itu dia Kalian bisa hapus Kapan saja nih Remove drive Oke seperti itu Dan ini Adalah yang saya buat Di external storage SD card Nah tetapi Disini Kita tidak bisa Kita tidak bisa membuat Langsung ke SD card nya bro Nah contohnya seperti ini Kita plus Jadi ini kita mau buat Storage baru ya External storage baru disini Misalnya disini kita mau ke MNT nih MNT Oke MNT Chrome OS Removable Nah Raman Cyber Ini adalah SD card nya Nah ketika kita share Linux nya adalah Di Raman Cyber nya ini Dia akan gagal Teman-teman ya Dia akan gagal Nah jadi disini ya Disini Ini ya teman-teman ya Disini Raman Cyber ini Dia akan gagal Teman-teman Jadi nanti akan Violet Oke Violet Nah caranya adalah Disini kalian Jangan melakukan Share Linux Disininya bro Oke Jadi yang kalian share Disini adalah folder Disini Misalnya disini aku buat Folder baru nih Disini nih Disini Langsung saya sharing Oke disini ya Kalian lihat Ini sudah saya sharing nih Disini Mana disini Ramah Cyber Ramah Cyber SD ini Oke Agak paham ya Sehingga disini Nanti keluarnya Adalah ini Folder ini Teman-teman Jadi nanti kita Pakainya ini Folder ini Defolder ini Yang kosong Seperti itu Sehingga nanti Kita bisa gunakan Disini Oke Oke Sudah ya Jadi kita buat dulu External Storage nya dulu Teman-teman ya External storage nya Kita buat dulu Nah kalau sudah Sebenarnya Disini kalian bisa Buat Ini jadi Default Nah seperti ini Default Dan nanti Ketika kalian Nanti Download ya Kalian misalnya Beli Aplikasi Software Ataupun game Steam Nah nanti Dia larinya Akan kesitu Ke library Itu teman-teman Yang tadi Kita buat Oke Blender ini Dia sudah Terinstall Di internal Storage Jadi di Folder yang ini Tadi Di steam Folder yang ini Oke Disini Sehingga Disini Kalau kalian lihat Untuk Linux file Ini Size nya Akan jadi 2,3 GB Kalian lihat Ini ya 2,3 GB Disini ya Disini kunci dulu Kalian Kunci dulu Jadi ini statusnya 2,3 GB Sisanya ya Oke Nah sekarang Kita akan coba Pindahkan ini Ke SD Card Oke Caranya adalah Seperti ini Teman-teman Kita langsung Kita langsung aja Menuju ke Game nya Ini Software ya Blender Langsung kalian klik Yang ada disini nih Yang disini Oke Gerigi ini Langsung disini Properties Set Oke Sudah Setelah itu disini Ada local file Nah Disini nih Bagian sini Setelah itu Kalian bisa Move ya Teman-teman ya Disini Move install folder Nah pastikan Disitu tadi ya Teman-teman Saya tekankan lagi Yang tadi Sudah diatur dulu Oke Jadi yang tadi Sudah diatur dulu Kalian sudah buat External nya Langsung disini Move install Oke Disini kalian lihat Disini External drive 39 GB Available Ini yang ini Teman-teman External ini Oke Yang ada disini External Setelah itu Disini kalian Move Nah seperti ini Nah disini Kenapa The folder Already Exist Oke disini Kita tadi Kita backup Ya Teman-teman Kita harus Hapus disini Nah disini Teman-teman Jadi kemarin Ketika kita coba Sebelumnya Disini kita coba Kita buat Direktor ini Disini Oke Langsung saja Kita close dulu Kita ulangi lagi Move Langsung Move Oke sudah Tunggu saja Sampai prosesnya Selesai Dan ternyata Disini tidak error Teman-teman ya Jadi tidak keluar sendiri nih Kayak Misalnya Ketika kita Menjalankan sesuatu Tiba-tiba keluar sendiri Ternyata disitu Disini dari beberapa Pengalaman Yang saya lalui Disini tentang hal ini Saya mengambil Kesimpulan nih Teman-teman ya Kesimpulan Walaupun disini Lebih ke arah Sudut pandang saya Pribadi Jadi disini Ini berkaitan dengan Keamanan Security Security Karena di Lain Disuatu Ketika Jadi ketika Kita menuliskan Atau Kita Mencoba Mengambil Resource Yang ada disini Yang ada di External Itu tiba-tiba Keluar sendiri Kayak ada Misalnya kalian Gini Kalian jalani Dicegat Langsung keluar Kalian harus keluar Seperti itu Cegat Keluar Jadi Kayak Ini benar-benar Membatasi Agar Ini tidak Terganggu Keamanan Yang ada disini Sehingga Disitu Tiba-tiba Keluar Seperti halnya Ketika Ada virus Ibaratkan itu Virus masuk Tiba-tiba Ini mengenali Sinyalnya Mengenali Virus Seperti ini Maka Dia akan Langsung nutup Agar Virus ini Dia tidak masuk Konsepnya Seperti itu Nah itu Dari sudut Pandang saya Pribadi Entah itu Benar Atau enggak Saya kurang Tahu juga Yang jelas Disitu Dari beberapa Yang Saya Lihat Saya Lihat Dan saya Coba Pahami Disitu Karena Ketika kita Menjalankan Beberapa Hal yang Normal Itu juga Tidak Keluar-keluar Sendiri Jadi Normal-normal Tetapi Ketika kita Melakukan Yang berkaitan Dengan Itu Berkaitan Dengan Sistem Tidak Berkaitan Dengan Sistem Itu Keluar Sendiri Jadi Seperti itu Teman-teman Dan Kita Lihat Disini Masih Moving Terima Hai Oke ini cukup lama sekali ketika kalian lihat di sini nanti videonya saya cepatkan ya cuman di sini kalau kalian lihat itu biasanya ketika lama model lama kayak gini itu udah keluar-keluar sendiri tapi ini enggak nih temen-temen kalian lihat berarti ini ada di koridor yang diizinkan gitu ya diizinkan sistem keamanan ini kalau kayak gini nih ini enggak keluar-keluar sendiri loh teman-teman ya enggak keluar-keluar sendiri loh enggak kayak gini ya teman-teman wow there be careful enggak ya enggak jadi ini tadi itu keluar ketika kita melakukan restore ya teman-teman jadi enggak kayak gitu itu adalah contohnya ya teman-teman Oke teman-teman dan ini sudah berhasil Oke di sini kalian lihat all content move successfully kita close Oke dan di sini sudah berhasil kita menjadikan aplikasi ini berada di external storage atau di SD card nah semakin cepat SD card kalian ya kecepatan read and write nya maka semakin bagus juga teman-teman ya nah disini sudah berhasil ya kita bisa launch nah Oke jadi ada beberapa step yang tadi ya teman-teman ya Hai nah sekarang disini kita akan lihat nih disini Hai bagian linux nah tadi masih ingat berapa di sini klik Nah sekarang tinggi ini udah beralih ke ke 3.1 gigabyte ya 3,1 tadi 2,3 gigabyte nah ini udah berkurang banyak teman-teman Hai nah seperti itu jadi disini kita menjadikan sistem ini ya teman-teman ini hanya sebagai portal sebagai portal aja yang ada di internal ya teman-teman jadi dia steamnya itu dia di internal sedangkan library nya itu dia bisa dari external storage nah seperti itu Nah itu yang saya sampaikan disini di video ini teman-teman ya seperti itu kita buat dari awal install steam di Chromebook nah jadi seperti itu Bro jadi dari riset yang saya lakukan beberapa hari yang lalu dia teman-teman ya Oke seperti itu ya teman-teman teman-teman jadi kita udah berhasil nah sekarang disini saya akan tunjukkan ketika kita launch seperti apa Oke kita launch Oke nice ini sudah berada di external storage nice nah ini dia teman-teman jadi ini adalah salah satu contoh ya teman-teman contoh ketika kita jalankan error oke error update ya tadi ya nah disitu Bro error update itu tadi adalah permasalahan yang saya tunjukkan ketika kita mengubah ke dari internal ke eksternal ya tadi ya teman-teman makanya disini permasalahan di update nih gitu seharusnya kalau misalnya normalnya itu memang bisa teman-teman seperti ini nah cuman disini untuk Chromebook sendiri itu spesial gitu ya Chromebook sendiri spesial jadi dia untuk memanipulasi agar kita tidak ketahuan sistem keamanannya di sini kita bisa itu tadi yang mengubahnya kembali ke internal jadi untuk steamnya itu tetap ke internal untuk settingan defaultnya jadi kalau misalnya ada update update langsung ke situ nah seperti itu jadi kita bisa buat dulu disini jadi default Oke kalau udah kita close Oke kita close dan kita bisa langsung running untuk eh kita coba untuk salah satu game oke Yap dan disini bisa teman-teman ini bisa kita jalankan dan kita mainkan nah bagaimana kira-kira performanya ketika kita itu mainkan dari eksternal storage nah seperti ini bro Oh ini kita coba ini tuh ya kita pas opsi nya gitu kita menurut option oke teman-teman jadi ah disini karena ini memang aku buat video ini agak niat jadi disini nantikan kita potong ya jadi untuk soundnya ya temen-temen ya nah ya sih nah seperti ini jadi ini biar enggak ada back soundnya Oke kita akan coba untuk worktour kita ngeris ya teman-teman ya ini posisinya dia ada di eksternal storage kita akan lihat performanya teman-teman nah karena tadi itu kan kita udah bisa update ya teman-teman itu karena tadi kita itu buat defaultnya itu ada di eksternal tadi ya teman-teman jadi defaultnya enggak usah diganti-ganti defaultnya itu ada ada di internal oke seperti itu sehingga nanti disini steamnya itu dia akan bisa update teman-teman ya dengan untuk file-file nya ini dia ada di eksternal untuk file-file resourcenya nah kalau kalian lihat disini dia agak lama ya teman-teman itu berbeda ketika kalian lihat di video kita sebelumnya ketika kita kita coba horizon case di yang normal ya di internal storage itu kan cepet banget tetapi ketika kita ini pakai di eksternal storage ya seperti ini temen-temen ya lumayan sih oke nice sudah nah seperti ini ya hari kita ngeris kita akan coba untuk performanya ketika ini di eksternal storage dan ini udah nggak ada backshotnya ya temen-temen jadi biar aman sih ya karena kadang itu kena copyright untuk backzone kita akan menggunakan set set nah set oke ya kita 13 oke ya kita akan salib salib lagi Aduh 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 Serang Waduh waduh Aduh 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 Adu pastaga udara dulu aduh di Aduh kita nggak dapet nos ke sip wakil yep ini enak Aduh ini enak kalau misalnya kita pakai keyboard eksternal ya temen-temen ya jadi nggak merusak ini kadang aku suka nekan ini suka nekan banget ini padahal hanya gini aja udah cukup ya ini ketika nekan kayak gini lah Aduh jadi kalau misalnya keseringan kalian pakai ini itu juga akan berubahnya juga sih bukan oke nos nice kita tepat oke Aduh malah nabrak Aduh iya Oke finish temen-temen kita nomor tujuh ya nomor tujuh Oke nice terlihat Oke nggak bermasalah ya kita enter enter next next is quality Oke lah temen-temen Nah seperti itu dan kita akan coba blok blendernya bro Ayo kita am ini ya Hai tab sakus aja langsung plus Hai untuk menutupnya gitu kan udah ditutup ya masih stop Oke sudah nah sekarang kita akan coba ke blender ya temen-temen ya ya bismillahirrahmanirrahim Hai nah seperti ini temen-temen Nah tadi kan ketika kita pas awal tadi pas error itu kan si blendernya tidak bisa ngupdate ya teman-teman ya tidak tidak bisa alright Nah sekarang disini udah bisa nih temen-temen ya ya udah bisa jalan-jalan kayak gini Hai ah tadi ah sempat gini ya temen-temen tapi tapi situ error gitu ya kita akan coba lihat Hai error teman-teman Hai gendernya error Hai Oke ya kalian udah lihat ya itu ya disitu kita potong sampai disitu aja dulu ya temen-temen ya ya Jadi kita coba untuk melanjutkan di video yang selanjutnya Oke temen-temen jadi disini kita setak di permasalahan yang ada di sini nih blader ini tidak bisa dijalankan ya temen-temen ya sedangkan untuk game yang tadi itu bisa dijalankan dengan baik Oke temen-temen Nah nanti di video selanjutnya disini kita akan mengatasi permasalahan itu Bro ini sengaja saya potong Kenapa karena untuk mengatasi ratensi yang anjlog temen-temen jadi biasanya ketika saya buat video-video yang lumayan panjang itu biasanya langsung anjlog ya mungkin karena ada beberapa faktor juga sih atau enggak facecam ya temen-temen ya biasanya sih gitu ya kalau udah enggak facecam biasanya skip-skip aja udah kayak gitu teman-teman sehingga disini kita akan coba untuk lanjutkan di video selanjutnya jadi seperti itu ya teman-teman semoga untuk saat ini disini kita sudah berhasil ya dengan dua step itu bagaimana kita menjalankan aplikasi ya aplikasi software steam dari SDK Oke teman-teman dan untuk mengatasi yang update permasalahan update tadi itu jangan kita memakai external storage jadi default ya teman-teman ya karena itu bisa error gitu ya teman-teman ya itu mungkin itu permasalahan keamanan juga teman-teman karena adanya interaksi antara external storage dan internal storage jadi kayak mengubah file seperti itu sehingga disitu nanti bisa tidak bisa di update itu ya tidak bisa nge-update kayak di blog untuk kuretnya gitu teman-teman seperti itu nah semoga pembahasan kita bermanfaat buat kalian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax